DPC Partai Gerindra sudah lebih dulu mengusulkan nama calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam rapat pimpinan cabang yang digelar di Sekretariat DPC Gerindra beberapa waktu lalu. Anggota DPRD Faraksi Partai Gerindra, Nana Kencanawati, mengatakan beberapa nama memang diusulkan dan ramai diperbincangkan seperti Erik Thohir, Hoviva, hingga Yusril Ihza Mahendra. Namun DPC Gerindra, Kaupaten Cerbon sudah sepakat mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka. Alasan nama Gibran yang diusulkan mendampingi Prabowo karena melihat berbagai faktor. Di antaranya Gibran merupakan sosok mudah yang bisa menjadi magnet untuk keterwakilan pemilih muda nantinya. Menjadi tokoh muda yang dibutuhkan sebagai bagian untuk menjemput visi Indonesia Emas tahun 2024 mendatang. Kalau misalnya ada partai yang misalkan, Pak Libran gimana? Ada yang ngamal, Pak kalau Yusril gimana? Ada yang itu, kalau Erik gimana? Ya kan, Kopi Pak gimana? Nah ini kan semua ditampung sama Bapak. Tapi kami yang di bawah, apapun keputusan yang diambil oleh Pak Prabowo, oleh ketua umum kami, saya yakin Pak Prabowo, orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang pengalamannya luar biasa, tidak akan sembarangan. Sementara Gibran juga telah membuktikan gaya kepemimpinannya melalui berbagai terobosan dan prestasinya dalam membangun kota Solo. DPC Gerindra berharap lewat Rapimcap bisa menjadi pertimbangan DPP Partai Gerindra dalam menentukan cawa pres Bapak Prabowo Subianto di Pilpres 2024.